Masyarakat Lingkar Tambang Demo PTR Batang Toru tuntut bagi hasil deviden Batang Toru Delta News TV Sedikitnya 15 desa dan kelurahan yang ada pada lingkar tambang bersama kooperasi Batang Toru Rayak Kobara unjuk rasa di depan gerbang tambang emas PTR Martabe kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan Sumatera Utara pada Rabu tanggal 20 Desember tahun 2023 Masyarakat yang berdomisili di lingkar tambang emas terbesar di Sumatera tersebut merasa kecewa karena tidak pernah mendapatkan deviden atau bagi hasil dari PTR Martabe sebagai penerima dampak langsung dari aktivitas tambang emas tersebut sejak tahun 2015 yang lalu hingga hari ini tandas Agus Salim Martua SH selaku koordinator aksi yang juga sebagai ketua kooperasi Kobara kepada Delta News TV Menurut Agus Salim, puluhan tahun lamanya tambang emas PTR Martabe mengeruk hasil tambang emas dari tanah Batang Toru namun tidak pernah memperhatikan masyarakat sekitar, masyarakat sekitar hanya kebagian dampak dan polusinya saja Melihat hal tersebut kami dari masyarakat lingkar tambang maupun dari kooperasi Batang Toru Raya menuntut pihak perusahaan tambang emas agar menjelaskan kenapa masyarakat sekitar tidak mendapatkan bagi hasil dana deviden tandasnya Sementara itu Senior Manager Komuniti PT Aginkot Resources Kristina dalam suratnya menyampaikan bahwa PTR melakukan pembayaran deviden atas laba bersih kepada para pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dengan mempertimbangkan dengan kondisi keuangan perusahaan berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham Alokasi pemanfaatan deviden yang telah dibayarkan kepada masing-masing pemegang saham adalah di luar wawenang PTR Marihot Siregar melaporkan dari Batang Toru Saya takut ada bapak polisi kita di sini mencari kita Betul kakak? Betul Tidak ada di sini provokasi Saya sudah kesalahkan dengan tabai Siap? Siap Sampai ketika Kita mendapatkan 目h Se usa Pemegang